Kuda menciptakan sekolah yang nyaman bagi anak dengan menjamin pemenuhan dan memberikan perlindungan hak anak serta meningkatkan partisipasi anak. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA setempat. Penginginkan semua sekolah di Kota Pekalongan teradvokasi sekolah ramah anak. Ternyata di tahun 2021 ini sudah ada 14 sekolah di berbagai jenjang pendidikan yang telah mendeklarasikan komitmennya sebagai Sekolah Ramah Anak atau SRA. SRA sendiri merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terjana dan pertanggung jawab. PLT DPM PPA Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPM PPA Kota Pekalongan Nur Agustina menyebutkan bahwa sejauh ini 14 sekolah di Kota Pekalongan yang sudah mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak. Deklarasikan ini merupakan bentuk komitmen seluruh warga sekolah dan unsur yang terlibat di dalamnya untuk mendukung pelaksanaan konsep Sekolah Ramah Anak. Baik dari proses belajar-mengajar yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, serta sarana dan prasarana dan lingkungan yang ramah anak. Paut itu sudah ada TK Makan, kemudian ada TK Al-Akan, ada TK Sempaka, kemudian yang untuk SD ada SD Al-Azhar, SD Medonasi, kemudian ada SD 105, kemudian ada SD Panjang Metan 4, kemudian yang SMP-nya ada SMP 14, SMP Negeri 12, kemudian juga SMP baru 2 ya. Kemudian yang SMA itu ada SMA 4, SMK 1, SMK 2, SMK 1 ya. Jadi reks minggu ini mungkin nanti SMA 1 menyusul, kemudian akan selalu ya berlanjut kepanjang tahun, diperasa akan dilakukan sebagai upaya untuk berkomitmen seluruh warga sekolah. Agustin menyebutkan ada enam indikator dalam penerapan SRA, yaitu kebijakan ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, dan SRA, proses belajar yang ramah anak, sarana dan perasaan ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni.